Hai Tribuners, katanya pajak parkir WSBK Mandalika 2023 menurun dibanding tahun lalu. Hmm, yuk kita bahas. Pendapatan dari pajak parkir event World Superbike atau WSBK 2023 di sirkuit Mandalika mengalami penurunan dibandingkan event WSBK sebelumnya. Hal ini disampaikan Kabit Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah, lalu Nur Hidayat saat dikonfirmasi wartawan Tribun Lombok.com Senin 13 Maret 2023. Nur Hidayat menjelaskan pendapatan PT. INO selaku pihak yang dipercayakan Indonesian Tourism Development Center atau ITDC mengelola parkir saat event WSBK 2022 sebesar Rp152.880.000. Angka itu muncul dari jumlah kendaraan yang masuk sebanyak 5.290 unit dengan rincian 1.221 unit menggunakan sistem, sedangkan hitungan menggunakan manual sebanyak 4.070 unit. Nur Hidayat mengaku pajak yang dibayarkan PT. INO pasca event sebanyak 30% dari pendapatan, nilainya sekitar Rp45.864.000. Angka itu menunjukkan penurunan pendapatan dibandingkan event WSBK 2022 sebesar Rp91.250.000, karena tahun lalu penontonnya lebih banyak. Meski demikian, sampai saat ini pajak tersebut belum dibayar ke Pemda Lombok Tengah oleh PT. INO, alasannya perusahaan harus melaporkan terlebih dulu ke pemerintah pusat, setelah itu langsung disetorkan kekas daerah melalui Bapenda. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!